Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk hari ini kita ketemu lagi di Mata Kuliah Teknologi Miniman Minggu lalu kita belajar tentang AMDK Hari ini di dalam kemasan Hari ini kita akan coba lihat bagaimana minuman ringan Jadi minuman ringan, mungkin background saya itu minuman ringan Soft drink Atau dikenal dengan soft drink Nah, kita coba lihat materi apa yang kita pelajari pada hari ini Tetapi saya tidak memberikan materi yang lebih untuk Anda bisa Apa namanya, melihat, mendengar Tapi kita nanti coba akan jawab beberapa pertanyaan Tentang minuman ringan Dan pada awal nanti saya akan berikan Bagaimana sih sebenarnya proses minuman ringan Atau yang dikenal dengan soft drink Atau kenapa juga dikatakan minuman ringan Apakah bendanya ringan yang dikatakan minuman ringan Atau juga minuman ringan ini sama dengan minuman-minuman yang lain Kita akan coba lihat Untuk kuliah pada hari ini Tentang minuman ringan selama mungkin kira-kira satu jam ke depan Nah, di awal saya akan munculkan ini adalah Apa yang dimaksud dengan minuman ringan Nah, minuman ringan ini Sebenarnya adalah minuman yang memang sangat disukai oleh semua orang Anak muda, orang tua Bahkan di beberapa negara mereka tidak mau minum lain Kecuali minuman ringan Terutama di Amerika Kalifornia, New York dan sebagainya Mereka itu justru Membeli minuman itu adalah minuman ringan Jadi minuman ringan ini adalah Sebenarnya adalah minuman Yang tidak mengandung alkohol Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam alkohol Itu bukan minuman ringan Walaupun Nantinya adalah Mirip seperti minuman ringan Jadi minuman Minuman ringan ini adalah minuman yang bentuk olahannya adalah cair Jadi Baik itu dalam bentuk sintetis Maupun yang siap dikonsumsi Kenapa saya katakan dalam bentuk sintetis? Karena banyak minuman-minuman itu menyerupai Ada juga Perisa-perisanya itu digunakan itu bukan dari produk Ataupun bahan dasar yang asli atau alami Salah satu contohnya adalah pisang, durian, menas Nah itu banyak sekali minuman-minuman Itu bukan minuman yang asli Tetapi dia memberikan perisa atau essence Mirip dengan buah tersebut Jadi sudah ada industrinya Di Indonesia juga sudah ada Itu adalah satu pabrik Yang saya lupa nama perusahaannya itu Yang memang spesialis dalam membuat atau Membuat sebuah minuman Ataupun ice cream Itu adalah perbahan dasar buah Tapi itu bukan buah asli Istilahnya adalah artificial Jadi Dia membuat rasa buah Tapi bukan Mirip like Original Tetapi dia bukan buah yang asli Itu sudah ada rumus kemiannya Sudah ada semuanya Tinggal dibuat Dan itu jadilah sebuah Minuman ringan Tapi salah satu sarat minuman ringan Adalah tidak mengandung alkohol Itu saja kuncinya Cuma satu Jadi kalau sudah mengandung alkohol Jadi larinya nanti minuman beralkohol Walaupun dia Konsepnya adalah minuman ringan Nah Minuman ringan itu apa saja Atau yang dikenal dengan soft drink Nah ini Mungkin kata-kata soft drink ini lebih Sering ya Sering didengar Dan juga banyak sekali di pasaran Dan itu muncul berbagai mirip Kita coba lihat Salah satunya produknya si Coca-Cola Jadi Coca-Cola ini satu pabrik sebenarnya Dengan Sprite, Fanta Dan lain-lain Dan kawan-kawannya Pepsi Dan sebagainya Nah Grinseng Jadi kalau Grinseng ini Awalnya itu adalah minimum ringan Tapi ada beberapa produk Yang dijadikan bukan minimum ringan Karena sudah mengandung alkohol Sweep ya Sweep ini agak lebih asem Minuman asem Bintang ya Bintang kalau di tahun 90-an ya Itu mengandung alkohol Tetapi Kalau nggak salah saya Di tahun 2000-an Bintang sudah masuk ke dalam Golongan soft drink Kenapa? Karena dia sudah membuat Zero Alkohol Nah ada juga yang mirip sekali Kairus Saya tapi nggak tahu Ini kenapa di pasaran Tidak muncul lagi Ya Kairus ini Kalau saya minum Itu rasanya tuh Mirip-mirip dengan Birbintang awal Nah Kairus ini ada rasa yang asem Nah Apa istilahnya ya Fermentasi ya Proses fermentasi yang terjadi Di dalam soft drink Ini minuman Kairus Nah satu lagi adalah AW dan lain-lain Banyak sekali Merek-merek Ataupun brand Yang membuat Satin soft drink Kenapa? Karena menguntungkan Anda bayangin Harga Soft drink itu Harganya 5.000 6.000 Kalau kaleng itu bisa 10.000 Walaupun Ada yang Anda bisa beli 5.000 Nah ini sangat menarik Anda bayangin Nanti jual air 300 mili Itu harganya Sampai 5.000 Memang sangat menarik Kalau menurut saya Kenapa? Menjual air itu Menguntungkan Mungkin di awal perkulian Saya sudah sampaikan Hal itu Nah Baik Pertanyaan saya Apakah kopi masuk Dalam minuman ringan? Silahkan Ada yang bisa jawab? Apakah kopi Masuk ke dalam minuman ringan? Ada yang bisa jawab? Masuk gak? Tidak 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 Kenapa gak masuk? Kenapa kira-kira kamu? Kopi kan Dicarikan dengan panas Kalau minuman ringan Misalnya dingin Tapi kan beberapa minuman Itu dijualnya Dalam bentuk dingin Ya kalau kopi kan Biasanya Panas Kok itu Kopi panas Jadi gak Masuk ke dalam Kategori Minuman ringan Oke Baik Kalau konsepnya seperti itu Kita akan coba lihat Apa isinya Ya Jadi Minuman ringan itu Adalah minuman yang tidak Mengenang alkohol Sama air tadi ya Dan lawan katanya adalah Dari minuman keras Artinya kalau tidak mengenang alkohol Berarti adalah minuman ringan Tapi kalau mengenang alkohol Berarti adalah minuman Orang alkohol Nah pada umumnya Istilah ini hanya digunakan Untuk minuman dingin Ya sebenarnya Soft drink itu Lari ke dingin Makanya Hampir semua soft drink Posisinya di dalam Kulkas Atau di dalam Chilling Atau Berada di soft case Ya itu yang paling penting Nah karena kopi Teh panas Coklat panas Tidak dianggap Sebagai minuman ringan Kecuali Dia minumannya Sudah di packing Di dalam Kemasan Dan juga bisa Disajukan dalam Untuk minuman Nah jadi itu yang Membedakan Antara kopi Apakah dia minuman Ringan atau tidak Ya beberapa Tapi kalau dalam Kondisi dingin Dan dikemas Tetapi Kalau misalnya Dia dalam Panas Chilling panas Itu tidak dianggap Karena Tidak dianggap Sebagai minuman Ya Jadi Anda sudah bisa Bedakan ya Mana yang dikatakan Minuman Ringan Mana yang dikatakan Bukan minuman Ringan Nah Apa saja yang bahaya Minuman ringan Untuk kesehatan Ada yang bisa jawab Apa kira-kira Salah satu yang mungkin bisa Dengan obesitas pak Obesitas Oke Lain Apakah hanya obesitas Dengan orang ini Minum Minuman Banyak ya Saya tidak bilang Mereknya Tetapi banyak sekali Apa namanya Yang menggunakan Minuman ringan Ataupun Soft drink Secara Kontinu Ataupun sering Bukan tidak boleh Boleh Tetapi Kalau terlalu sering Juga tidak baik Untuk kesehatan Kenapa Karena dia mengandung Bahan pengawet Di dalamnya Dan yang paling penting Itu adalah Di dalam soft drink Itu akan Memiliki Kadar gula Yang sangat tinggi Jadi Anda tahu Kalau kadar gula tinggi Pasti akan Terhadap penyakit Salah satunya Besitas Besitas Jantung Dan sebagainya Nah Jadi kalau Anda Satu gelas Satu botol Soft drink Itu kira-kira Kadar gulanya Adalah Tujuh gelas Miligram Tujuh belas Gram Gula Gram Ya 17 gram Gula Yang ada Di dalam soft drink Anda bisa bayangkan Kalau Anda minumnya Dua Tiga Bahkan empat Ya Itu minum Soft drink Nah Baiknya Anda Bisa Anda Mengkonsumsi minuman Minuman air mineral Ataupun air yang Tidak Memiliki warna Ataupun Rasa yang Terlalu berlebih Nah itu Itu sarannya Nah Beberapa Di antaranya Ya tadi Diabetes Obesitas Penyakit jantung Minjal Serta penyakit-penyakit Kronis yang lain Nah Mengapa Minkonsumsi Minuman salaset Sangat membahayakan Kesehatan Apa kira-kira Ada alasannya Silahkan Saya minta Pendapatnya Nanti kita bahas Sama-sama Menurut Anda Apakah konsumsi minuman Saset Sangat membahaya Kesehatan Atau tidak Sama sekali Gimana Betul Berbahaya Bahaya Bukan mitos Tapi ini Fakta Oke Baik Jadi Sebenarnya Yang sering Dikawatirkan Dari konsumsi Minuman Itu adalah Minuman salasetan Karena Kandungannya Itu pasti Kandungan Pemanisnya Lebih tinggi Dibandingkan Yang lain Kenapa Karena konsentratnya Tinggi Namanya juga Bubu Saset Nah ketika Kita masukkan Dalam air Kan dia akan Konsentrasinya Akan lebih Apa namanya Lebih berkurang Karena ada air Campuran dengan air Nah resikonya apa Ya itu tadi Balik-balik lagi Karena kondisinya Kalau sasetan itu Pasti konsentrasinya Lebih tinggi Pasti Konsentrasi air Yang Anda tambahkan Juga tidak akan sama Semuanya Nah Saya berikan Anda Satu Nutrisari Ya maaf nih Kalau saya pun makan Nutrisari Misalnya yang saset Saya ambil Satu Dan Anda satu Anda buat sendiri Saya buat sendiri Pasti airnya Tidak akan sama Jumlahnya Anda buat Dan saya buat Nah ketika Konsentrasi air saya Lebih sedikit Pasti saya akan Lebih manis Rasanya Ya Dan kalau Anda Airnya lebih banyak Pasti Anda Manisnya akan Lebih kurang Nah inilah dia Salah satu Kenapa Menkonsumsi minuman Yang saset ini Sangat membahayakan Bahayanya adalah Di efek tadi Memang tidak langsung Berbahaya Tapi efek yang terjadi Setelah Anda Mengkonsumsi produk tersebut Ya Oke Baik Nah Ini adalah Data Yang saya dapatkan Bagaimana minuman Dengan itu Yang ada di Indonesia Tapi 2011 2021 10 tahun yang lalu Nah tapi Peningkatannya itu Adalah 10% Dari tahun yang lalu Jadi Kira-kira minuman Bersoda itu 3,5% Lainnya 3,5% Dan teh yang banyak Itu sekitar 10% Atau 8,9% Pada tahun itu Dan air minum Dalam kemasan itu Hampir 84,1% Nah Saya lihat beberapa data Tapi tidak dalam Konsep yang Sama Itu umumnya Memang minuman Air minum Dalam kemasan Jauh lebih banyak Ya Tetapi Jenis-jenis Teh yang muncul Ada teh kotak Teh botol Kemudian Teh kotak Dalam botol Macam deh ya Teh pucuk Dan sebagainya Itu juga Lebih banyak Meningkat Nah Konsumsi soda Ini Kalau di Indonesia Ini sedikit Berkurang Dibandingkan dengan Negara-negara yang lain Karena memang Kita tidak biasa Minum dengan Minuman persoda Kalau di luar negeri Itu bahkan Mereka Air minum di dalam Kemasan Ditambahin soda Jadi itu yang Menjadi Kenapa Di luar negeri itu Minuman soda itu Lebih terkenal Dibandingkan Minuman Biasa Kalau kita Lebih terkenal Dengan minuman Air minum Di dalam kemasan Bahkan teh Lebih banyak Kekonsumsi teh Nah Kalau Anda Melihat Di gambar saya Jadi Satu Bongkahan Gula itu Setara dengan 4,5 gram Gula pasir Anda bayangkan Kalau Anda hari ini Minum-minuman Seperti ini Anda lihat Kalau Anda minum Yang teh botol Itu masih Memiliki 5 Bongkahan Kalau 5 Kita anggap aja Itu 5 5 x 5 Sekitar 25 gram 24 gram 23 gram Kira-kira Seperti itu Nah Kalau kita lihat Dari komposisi gula Ini yang paling Banyak sekali gula Itu adalah Awin Kandungan gula Yang sangat Tinggi Kemudian Ada juga Sprite Sprite ini Juga dia Maini gula Gula dan Lemon Satu lagi Ini apa mereknya Tinggi juga Gulanya Pepsi juga Tinggi Pada umumnya Semuanya memiliki Kandungan gula Yang sangat tinggi Makanya Kita mengkhawatirkan Adalah Kelibihan gula Yang ada di dalam Teguh kita Nah Kalau misalnya Gula itu Masih normal Masih bisa Dicerna oleh Dalam tubuh kita Itu tidak ada masalah Tetapi Masalahnya adalah Ketika gula itu Terlalu banyak Dan tubuh kita Tidak sanggup lagi Mengolah Jadi ada Proses insulin Mengolahan gula Sehingga insulin Ini rusak Sama juga Kayak mesin Kalau sudah overload Dia sakit Manusia juga Seperti itu Kalau sudah overload Gula Insulin kita Tidak sanggup Berjalan dengan baik Kita juga Harus disupport Jadi kandungan gula Ini akan Mempengaruhi dengan Tingkat kesehatan Kesehatan kita Yang lain Nah Minuman ringan Non-karbonasi Ini yang sering Banyak sekali Minuman yang Tidak memiliki Karbonasi Sebenarnya Apa sih Fungsi karbonasi Ada yang bisa jawab Apa kira-kira Fungsi karbonasi Kalau dari saya Fungsi karbonasi Itu cuma Memberikan sensasi Menggigit Di dalam mulut Ketika diminum Oh gitu Memberikan rasa lain Mungkin ya Lebih tepatnya Memberikan rasa lain Di dalam mulut Tapi rasanya sama Ada lagi yang lain Kenapa Kenapa harus Ditambahkan karbonasinya Atau CO2 Ada yang bisa jawab Ini juga mungkin Di chat top Ada yang dibicarakan Tentang CO2 Ada Ada yang tahu kenapa Tadi benar Memberikan sensasi Boleh Ada lagi yang lain Kira-kira Ayo Coba Anda Berikan pendapat Menurut Anda Tapi enggak Enggak harus Benar sih Salah juga Enggak apa-apa Yang penting Anda Memberikan komentar Bahwa Menurut saya Karbonasi itu Berfungsi untuk A, B, C, D Dan sebagainya Silahkan Ada yang mau Saya berharap Nanti kita akan Karena saya akan Memberikan banyak Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Tidak memberikan Matri secara Apa namanya Matri doang Memotor ya Tapi saya lebih Lebih senang Memberikan seperti ini Oke baik kita coba lihat Nah ini minuman ya Minuman ringan Non-karbonasi adalah Minuman yang tersusun oleh Air dan pemanis asam Atau tanpa Penambah Atau penambahan Yang lainnya Nah Serta tidak Mengandung CO2 Ini adalah Non-karbonasi ya Tidak mengandung Non-karbonasi Tapi kalau karbonasi Adalah mengandung CO2 Nah fungsi CO2 Ini memang Beberapa Kalau untuk Di tes Itu berfungsi Untuk supaya Kita memiliki Rasa yang berbeda Tetapi Untuk di beberapa Kasus Kalau minumannya Di dalam kaleng Itu adalah Salah satu juga Sebagai bahan pengawet Selain bahan pengawet Juga menjaga Tekstur dari Kemasan tersebut Jadi ketika Dia tidak Ada karbon lagi Kemasan itu Akan lebih Lunar Anda boleh coba Misalnya Anda Minum kekola Sebelum Anda buka Pasti kalengnya Ketat banget Keras banget Tetapi ketika Anda Minum Mungkin Anda bisa Kasih peyokkan Dengan tangan Anda Kenapa? Karena tidak punya Barrier lagi Tidak ada karbon Di dalamnya Kalau air aja Mungkin masih Ini ya Tetapi Karbonasi Juga membantu Untuk proses Penekanan Ataupun Daya tahan Dari konsentrasi Si minuman tersebut Minuman 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 karbonasi Ini Sebenarnya Adalah Ada banyak Jenis Nah Jenis minuman Ringan ini Ada yang Bentuknya Salah satunya Kemarin kita Bicarakan tentang AMDK Atau Minuman besoda Ini adalah Minuman yang Karbonasi Teh botol Bahkan ada Yang teh botol Teh yang diberikan karbon Namanya Teps Kalau Anda makan Dia pakai karbonasinya Sehingga Rasa teh dan karbonasi Jadi Rasanya akan berbeda Susu juga ada Susu dulu juga ada Saya lupa Tapi dia Susu Kemudian Yogurt Yang ditambahkan karbonasi Sehingga Tingkat karbonasinya Itu Terasa dengan baik Nah ada juga lain Minuman energi Misalnya kerat tindeng Kerat tindeng ini Selain dia memberikan Ada karbonasi Di dalamnya Juga mengandung Usur-usur Energi Dan lain Nah Ini adalah Contoh Minuman ringan Jadi Bagaimana proses Buat minuman Minuman ringan Dengan bunga rosial Saya berikan Satu resep Jadi resepnya Sebenarnya pada konsepnya Sama Saya yang mengambil Dari si Technoio 2008 Jadi Bunga Ya Apapun itu Ya Ini Editingnya gak bagus ya Pencucian Pencucian Kemudian Perendaman Kenapa salah semua nih Tulisannya Direndam 12 jam Kemudian dimasak 100 Bucat celsius Dirbus Kemudian disaring Kemudian dicampurkan Dan Dicampurkan gula Sekitar 5% Kemudian jadilah minimal Tidak secara umum Begini Prosesnya Dalam proses Pembuatan minuman Nah Minuman berkarbonasi Ya Adalah Sebaliknya yang tadi Kalau tadi Tidak mengandung CO2 Tetapi Kalau minuman Karbonasi ini Mengandung CO2 Justru Membuat minuman ini Memiliki Khas berupa Menggumung air Seperti tadi Jadi rasanya itu Berbeda Punya sensasi lain Di dalam Minuman karbonasi Nah Pertanyaannya Apakah soda Termasuk minuman Berkarbonasi Atau soda Minuman lain Ada yang bisa jawab Ya Pak Soda Termasuk minuman Berkarbonasi Oke Ya Saya pikir Tidak ada lagi orangnya Tinggal saya sendiri Tinggal ini Oke Jadi Selama ini Minuman berkarbonasi Ini sering disamakan Dengan minuman soda Ya Jadi Sebenarnya Keduanya itu Berbeda Salah satu Perbedaannya Adalah Kandungannya Ya Jadi Apakah soda Termasuk minuman Berkarbonasi Tidak sama Sebenarnya Ya Pada dasarnya Tidak sama Karbonasi Adalah CO2 Soda Adalah Bukan CO2 Ya Nah Biasanya Memang Mirip Ya Serupa Tapi tidak sama Nah Memang sama-sama Dasarnya Memiliki CO2 Kandungannya Di dalam Adalah CO2 Atau Ada penambahan Penambahan Kadar-kadar Yang lain Ya Di dalam Minuman Tersebut Nah Jadi Minuman dengan Kandungan gas Karbonoksida Disebut dengan Karbonasi Tapi Kalau Dia bukan Gas karbon Dioksida Itu adalah Minuman soda Banyak Minuman lain Yang tidak Minuman CO2 Oke Air karbonasi Terbuat dari apa Kira-kira Jadi Sebenarnya Kita cuma Mau Nambahin Gelembung Dalam air Itu Air yang Secara alami Berkarbonasi Atau mengandung Karbon dioksida Air Berkarbonasi Ini Akan terlihat Gelembung-gelembung Jadi Kalau Anda Lihat Banyak Gelembung-gelembung Apalagi Kalau Dikocok Ya Sodanya Nah Itu baru Namanya soda Ya Itu dia bedanya Ya Karbon dioksida Sebenarnya Dasarnya soda Juga Tapi Secara umum Sama Tetapi Orang akan Membedakan Ada beberapa Karena ada Komponen-komponen Lain Dalam minuman Yang tidak Menggunakan CO2 Tapi Dia juga Berkarbonasi Ada Oke Nah Apa Apa yang Terjadi Jika terlalu Banyak Minuman Minum Sprite Salah satu Saya berikan Contoh Sprite Atau Coca-Cola Apa Kira-kira Over Gembung Pak Mungkin Gembung Ada Satu hal Saya Gak Tahu Katanya Kalau Minum Coca-Cola Jangan Dikocok Saya Gak Tahu Mitu Sata Fakta Pusing Kalau Dikocok Pusing Benar Benar Atau Tidak Anda Boleh Coba Sendiri Saya Enggak Menjawab Ini Satu Fakta Tapi Kalau Yang Ini Adalah Yang Pasti Obisitas Tadi Gemung Juga Bisa Minuman Mengandung Soda Soda Mengandung Resiko Seseorang Mengandung Sindrom Metabolik Jadi Yang Pasti Kadar Gulanya Akan Tinggi Tekanan Darah Nya Juga Akan Tinggi Jadi Serangan Jantung Yang Akan Diterimanya Nah Boleh Bukan Tidak Boleh Anda Minum Tetapi Ada Batas Minimum Yang Anda Boleh Minum Dalam Satu Hari Ataupun Dalam Satu Minggu Kalau Mau Berapa Jumlanya Silahkan Lihat Youtube Saya Oke Baik Kita Lanjutin Nah Kandungan CO2 Pada Minimum Ini Dapat Kita Bedai Ada Yang Like Ada Yang Medium Ada Yang High Jadi Kalau Yang Light Itu Lebih Ringan Medium Itu Lebih Sedikit Banyak 3,5 Sampai Dengan 4 Kalau Di atas 4,5 Adalah Sudah Dalam Kotak Tinggi Nah Ada Lagi Yang Namanya Minuman Isotonik Apa Kira Contohnya Ada Yang Bisa Kasih Contoh Minuman Isotonik Evo Kari Sweet Oke Ada Lagi Yang Lain Mijon Mijon Oke Sebenarnya Saya yang Mijon Ingat Orang Jualan Mijon Mijon Sekiranya Jual Ini Ternyata Mijon Oke Jadi Minuman Isotonik Ini Termasuk Minuman Sport Atau Minuman Olahraga Yang Mengandung Elektrolit Ataupun Karbohidrat Ataupun Salah Satunya Adalah Yang Paling Sudah Lama Poker Sweet Kemudian Mijon Kemudian Sweep Apa Gitu Banyak Isoplas Dan Sebagainya Banyak Sekali Jadi Sebenarnya Minuman Isotonik Ini Isu Itu Sama Tonik Itu Adalah Kandungan Ion Tonik Yang Ada Di Nah Kenapa Diberikan Nama Isotonik Itu Karena Dia Memang Benar-benar Sama Jadi Tonik Itu Tekanan Dengan Kata Lain Kita Meminum Minuman Yang Memiliki Cairan Tubuh Yang Memiliki Ionnya Sama Dengan Cairan Tubuh Kita Jadi Memang Minuman Minuman Ini Sangat Mempengaruhi Dalam Tidak Memang Bisa Meningkatkan Apa Namanya Kesegaran Kita Dan Sebagainya Namanya Minuman Nah Ini Beberapa Saya Sempat Kumpulkan Beberapa Minuman Okan Sweet Mizon Vitazone Zespor Ternyata Orange Water Juga Masuk Ke Isotonik Aquarius Revive Gatrop Dan Sebagainya Banyak Sekali Kalau dulu Anda Cuma Kena Pocari Sweet Tahun 2005 2006 Orang Memang Membuat Minuman Ini Kenapa Minumannya Sedikit Harganya Mahal Pocari Sweet Berapa Sekarang 5.000 Atau 7.000 Sekitar Itu Jadi Anda Konsumsi Hampir Setelah Dengan Sedikit Anda Bisa Beli Nasi Kira Kira Seperti Itu Ini Perkembangan Minuman Minuman Isotonik Apakah Pocari Sweet Termasuk Isotonik Ya Kita Sudah Bicarain Sudah Pasti Karena Minuman Isotonik Ini Dapat Diserap Oleh Tubuh Karena Osmaritasnya Yang Baik Terdiri Dari Elektrolik Elektrolik Nah Kira Kira Minuman Apa Yang Bisa Mengantikan Minuman Isotonik Lainnya Ini Minuman Botol Nah Kalau Yang Alami Apa Kira Air Apa Air Kelapa Jadi Makanya Kalau Anda Keluarga Biasanya Banyak Orang Jual Air Kelapa Itu Pengganti Itu Salah Satu Yang Lebih Alami Nah Kita Bicara Tentang Isotonik Ada Banyak Minuman Minuman Yang Memang Apa Namanya Senyawa Senyawanya Jadi Kalau Misalnya Ada Nanti Istilahnya Hipertonik Anda Hati-hati Beli Minuman Itu Ada Istilahnya Anda Lihat Hipertonik Berarti Nilai Apa Airnya Itu Lebih Kurang Ya Lebih Banyak Konsentratnya Tetapi Kalau Isotonik Itu Sama Ya Kondisinya Sama Tekanan Tekanan Elektrolitnya Sama Nah Kalau Misalnya Nanti ada Hipotonik Itu adalah Kandungan air Lebih Banyak Ya Jadi Kandungan air Ini adalah Kandungan Senyawa Ionnya Ya Senyawa Ionnya Itu Lebih Banyak Nah Kalau Hipertonik Itu Lebih Kurang Kurang Dia Jadi Ini Yang Harus Anda Lihat Jika Kalau Minuman Minuman Yang Kesehatan Hati-hati Karena Tidak Semua Orang Bisa Cocok Minuman Itu Ya Oke Baik Nah Apa Si manfaat Minuman Isotonik Ini Kita Tadi Sudah Ceritakan Bahwa Memang Berfungsi Untuk Menggantikan Cairan Elektrolit Dan Energi Yang Hilang Selama Aktivitas Jadi Kalau Anda Aktivitas Olahraga Dan Sebagainya Digantikan Dengan Minuman Ini Karena Minuman Ini Mengandung Kalsium Mineral Kalsium Kalium Serta Sumber-sumber Energi Lain Yang Anda Butuhkan Di Dalam Tepuk Anda Nah Begitu Pentingkah Minuman Isotonik Bagi Tubuh Kita Atau Bagi Minuman Isotonik Ini Apakah Butuh Sekali Atau Tidak Sebenarnya Minuman Isotonik Ini Diperlukan Oleh Tubuh Nah Kenapa Karena Kondisi Sel Tubuh Kita Dalam Kondisi Yang Hemostatis Atau Normal Kalau Tubuh Berada Pada Kondisi Hemostatis Segala Proses Dalam Tubuh Ini Akan Berjalan Baik Tetapi Kalau Memang Tidak Normal Nanti Juga Tidak Baik Makanya Kita Butuh Isotonik Nah Minuman Olahraga Tidak Jauh 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 Sama Umumnya Untuk Minuman Olahraga Ini Kandungan Glukosanya Akan Lebih Tinggi Kenapa Karena Dia Akan Mengklaim Ataupun Menggantikan Apa Namanya Energi Energi Yang Sudah Kita Habiskan Selama Olahraga Makanya Glukosanya Juga Tinggi Elektrolitnya Juga Tinggi Makanya Dikatakan Minuman Olahraga Nah Hampir Sama Juga Isotonik Tadi Kita Sudah Cintakan Cairannya 6,8% Karbohidrat Tapi Kalau Hipotonik Itu adalah Cairan Elektrolit Tapi Sedikit Karbohidratnya Kalau Hipotonik Adalah Cairan Yang Karbohidratnya Tinggi Jadi Kalau Kalau Isotonik Itu Lebih Tinggi Elektrolitnya Sama Jadi Kalau Hipotonik Karbohidratnya Sedikit Tapi Cairan Elektrolitnya Tinggi Mau Hipotonik Lagi Boleh Juga Makanya Biasanya Kalau Anda Minum Minuman Olahraga Ini Yang Hipotonik Itu Rasanya Seperti Rasa Besi ZM Jadi Memang Dia Kandungannya Ada Beberapa Kandungan Yang Memang Rasanya Akan Berbeda Nah Pertanyaan Minuman Apa Yang Baik Setelah Olahraga Tonik 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 Tekanan Apa Kira-kira Minumannya Ya Air Kelapa Air Kelapa Ini Sangat Bagus Kalau Anda Selah Selah Lalu Minum Karena Air Kelapa Adalah Kaya Akan Elektrolit Dan Antioxidan Itu Tidak Ada Bantahan Karena Itu Sebuah Yang Alami Yang Kedua Jus Jus Adalah Salah Satu Pengganti Vitamin Atau Mineral Yang Anda Berolahraga Sel Intense Dan Itu Bisa Digantikan Dengan Jus Nah Susu Coklat Nah Susu Coklat Ini Bagus Tetapi Ini Adalah Juga Kandungan Gula Yang Sangat Tinggi Susu Yogurt Yogurt Ini Juga Bagus Salah Satu Produk Susu Yang Di Fermentasi Nah Infus Water Nah Ini Yang Banyak Orang Sekarang Minum Infus Water Nah Sebenarnya Buat Apa Fungsi Gak Minum Infus Water Ini Gimana Menurut Anda Pendapatnya Gimana Kalau Anda Minum Infus Water Apakah Anda Bisa Merubah Kondisi Anda Atau Memang Hanya Menggantikan Rasa Saja Mengganti Rasa Nah Ini Sebenarnya Banyak Sekarang Mungkin Jadi Trend Infus Water Air Ditambahin Buah Apa Gitu Ya Sepadal Itu Juga Air Putih Nah Sebenarnya Ini Adalah Merangsang Air Ataupun Menambah Elektrolit Di Dalam Air Tetapi Tidak Juga Semua Elektrolit Itu Bisa Berfungsi Dengan Baik Itu Aja Sebenarnya Bagus Tetapi Ada Yang Lebih Bagus Lagi Kalau Saya Mau Langsung Aja Misalnya Mau Pak Pake Infus Water Jeruk Minum Jeruk Aja Jeruk Selesai Kenapa Harus Pake Infus Water Nanti Juga Bisa Minum Air Putih Sebenarnya Infus Water Lebih Setengah Setengah Ke Air Juga Enggak Jus Juga Enggak Dan Jus Jus Yang Lain Atau Minuman Isotonik Teh Juga Termasuk Kedalam Minuman Yang Baik Setelah Ularaga Baik Itu Beberapa Minuman Yang Baik Setelah Ularaga Tapi Kira Ting Yang pertama Itu Adalah Air Kelapa Oke Minuman Yang Dilarang Setelah Olahaga Nah Ini Yang Penting Karena Kita Gak Tau Minuman Apa Aja Yang Dilarang Setelah Kita Olahaga Nah Sebenarnya Setelah Olahaga Minuman Yang Manis Sekali Itu Harus Kita Hindari Terkadang Kita Lupa Diri Lihat Sirup Manis Banget Kita Minum Atau Bahkan Kita Siapin Air Sirup Dingin Setelah Raga Kita Minum Nah Itu Sebenarnya Berbahaya Kenapa Berbahaya Karena Ketika Reproduksi Kita Setelah Olahaga Kita Tambahkan Gula Dengan Banyak Makanya Kita Nggak Jadi Kurus Tapi Tambah Jadi Gemuk Kenapa Karena Kadar Gulanya Sangat Tinggi Kita Ingin Menurunkan Badan Dengan Olahaga Tetapi Nggak Nurun Tapi Nambah Nah Kenapa Karena Minuman Nangis Itu Adalah Memperlambat Proses Metabolisme Tubuh Nah Jadi Dia Menghambat Atau Mengurangi Proses Metabolisme Tubuh Jadi Sehingga Minuman Manis Ini Kalau Bisa Dihindari Makanya Sebaiknya Anda Minum Air Air Yang Air Mineral Air Kelapang Walaupun Itu Manis Kalau Bisa Jangan Dipakai Gula Oke Minuman Energi Nah Saya Saya Tahu Apakah Anda Percaya Minuman Energi Ini Bisa Menambah Energi Anda Ada Yang Bisa Jawab Bener Nggak Minuman Ini Bisa Nambah Energi Nambah Kuat Nambah Strong Dan Sebagainya Kalau Saya Sama Aja Sama Aja Air Juga Isinya Cuma Bisa Buat Ngan Kenapa Bisa Buat Ngan 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 Jadi Kalau Orang Yang Sering Pergi Dalam Perjalanan Mungkin Tahu Minum Beli Dia Beli Minuman Minuman Berenergi Kemudian Dia Makan Tape Kemudian Kalau Dia Ngan Kuat Dua Jam Itu Banyak Kejadiannya Subur Subur 300 Nah Jadi Minuman Energi Ini Sebenarnya Adalah Minuman Minuman Yang Ditambahkan Jadi Sebenarnya Sama Aja Minuman Biasa Cuma Ini Banyak Lebih Ke Sugestinya Kalau Sugestinya Tinggi Biasanya Dia Efektif Tapi Kalau Sugestinya Tidak Efektif Nah Yang Pasti Minuman Energi Ini Adalah Minuman Yang Ditambahkan Satu Komponen Di Dalam Minuman Sehingga Kita Merasa Lebih Fresh Atau Lebih Kuat Dan Sebagainya Apa Bahayanya Bahaya Jadi Biasanya Dalam Minuman Energi Ini Isinya Kafein Jadi Kafein Dan Gula Jadi Bisa Meningkatkan Tekanan Darah Jadi Minuman Berenergi Ini Risiko Terjadi Pertensi Jantung Saya Bersama Katakan Itu Biasanya Supir Supir Dia Pasti Beli Kating Deng Dia Beli Apa Namanya Tape Ubi Minum Kating Deng Dia Makan Tape Ubi Matanya Tidak Bisa Ketutup Tapi Tubuhnya Minta Tidur Kenapa Karena Ketika Dia Minum Minuman Energi Dia Tambahkan Dengan Tape Yang Tingkat Alkohol Tingkat Alkohol Tinggi Dan Itu Akan Menjadi Proses Picu Jantung Yang Cepat Jadi Proses Picu Jantung Yang Cepat Sehingga Dia Darahnya Juga Berjalan Dengan Kenceng Sehingga Dia Tidak Bisa Tidur Makanya Dia Tidak Ngantuk Tapi Tubuhnya Minta Tidur Dan Ini Biasanya Nanti Larinya Adalah Hipertensi Atau Penyakit Jantung Apabila Terlalu Berlebih Nah Sebenarnya Berapa Lama Efek Minuman Energi Terkadang Kita Beli Minuman Kita Minum Sedikit Masuk Dalam Kulkas Tinggal Lupa Nah Sebenarnya Minuman Energi Ini Hanya Berfungsi Dalam Waktu 10 Minit Jadi Energi Drink Atau Minuman Tersebut Peningkatan Darah Kita Semakin Cepat Dalam Waktu Itu Sebabkan Karena Kafein Sudah Masuk Jadi Sebenarnya Kandungannya Lebih Banyak Kafein Ya Kafein Ya Kalau Di Luar Negeri Itu Mereka Kafein Bahkan Enggak Beli Minuman Lagi Dan Juga Yang Pake Aspirin Sebagainya Dan Sebagainya Banyak Sekali Ya Salah Satunya Memang Kandungan Dalam Minuman Ini Adalah Kafein Dan Gula Campuran Kafein Dan Gula Dan Juga Soda Ini Yang Buat Pemicu Energi Itu Dari Situ Atau Namanya Apa Booster Nah Apa Manfaatnya Jadi Kita Cerita Yang Apa Efeknya Manfaatnya Apa Jadi Yang Pasti Adalah Minuman Ini Mengandung Zat Yang Dipromosikan Untuk Meningkatkan Energi Dan Kinerja Mental Banyak Orang Yang Minum Minuman Energi Mengandung Kafein Dan Merangsang Fungsi Otak Serta Membantu Kita Untuk Terjaga Dan Seperti Saya katakan Tadi Orang Tidur Mau Bergadang Malam Dia Pakai Minuman Energi Memang Benar Beberapa Tapi Ada Juga Yang Tidak Terpengaruh Dengan Komisi Hal Tersebut Jadi Sehingga Minuman Energi Ini Juga Kepada Orang Orang Tertut Dan Dosisnya Kepada Orang Tertut Tidak Semuanya Sama Nah Tadi Saya Sempat Bilang Apa sih Manfaat Minuman Ketingdeng Ada Yang Mau Jawab Ini Minuman Terkenal Memang Kayak Minuman Energi Ya Yang Pasti Minuman Energi Dari Logonya Aja Sudah Ajak Banteng Banteng Diadu Nah Ketingdeng Ini Adalah Suplemen Membantu Menambah Energi Bagian Konsumsinya Karena Zark Aktifnya Itu Adalah Sebenarnya Aman Tetapi Tidak Terlalu Sering Kalau Anda Minum Pasti Anda Rasanya Kayak Rasa Besi Zin Mineral Jadi Kandungannya Tinggi Sekali Yang Pertama Adalah Kafein Mineral Dan Juga Ada Kandungan Kandungan Lain Yang Membuat Anda Lebih Mungkin Segar Tapi Kalau Tidak Cocok Nanti Tubuh Anda Juga Akan Lebih Efek N Lebih Oke Baik Ada Pertanyaan Sampai Disini Silahkan Bertanya Untuk Minuman Soft drink Ataupun Minuman Dinar Kalau Air Tubuh Itu Masuk Sotoni Enggak Air Tubuh Iya Masuk Kedalam Sotoni Tapi Dia Konseprasi Memang Rendah Dia Hampir Sama Dengan Air Kelapa Tapi Dia Mengandung Gula Yang Sangat Tinggi Namun Gulanya Itu Masih Dalam Katanya Dia Nabati Karena Dia Langsung Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Gula Yang Sudah Diolah Banyak Juga Gula Gula Yang Berasal Dari Sugar Can Tapi Air Tubuh Lebih Bagus Semuanya Yang Alami Lebih Baik Walaupun Dalam Kondisi Banyak Dia Akan Terurai Dengan Baik Ada Lagi Yang Ditanyai Silah Pak Isotonik Lebih Dianjurkan Untuk Misalnya Orang Yang Berolah Raga Kalau Yang Hipertonik Dengan Hipertonik Itu Tujuannya Untuk Orang Yang Beraktifitas Gimana Ya Pak Nah Pada Dasarnya Sama Cuman Kondisi Yang Isotonik Itu Adalah Orang Yang Normal Ya Jadi Orang Yang Normal Nah 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 Kalau Yang 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 Satu Hiper Hiper Berarti Konsentrasinya Tinggi Jadi Orang Yang Kekurangan Elektrolik Banyak Kekurangan Cairan Ya Banyak Sekali Misalnya Dia Sudah Terlalu Capek Sudah Lama Sekali Dia Butuh Konsentrasi Yang Tinggi Dia Pake Hiper Ya Nah Itu Dia Tapi Secara Umum Kalau Orang Biasa Pakainya Yang Isu Tapi Kalau Dia Memang Kandungannya Sangat Kurang Dia Pakai Yang Ya Itu Banyak Banyak Sekali Bisa Orang Orang Yang Lelahan Yang Over Yang Sudah Yang Kasus Atau Juga Infus Tau Infus Ya Cairan Infus Itu Juga Masuk Kata 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 Oke Baik Ada Lagi Ada Satu Lagi Pak Benar Pak Kalau Misalkan Kita Keseringan Minum Minuman Soda Itu Bisa Terkena Osteoprosis Tulang Ya Jadi Itu Jadi Salah Satu Polemik Di Media Konferensi Memang Ada Yang Mengatakan Bahwa Meminum Minuman Soft Drink Sebenarnya Bukan Minuman Soft Drink Karbon Dioksidanya Atau CO2 Atau Sodanya Yang Membuat Tulang Itu Tidak Kuat Atau Kropos Nah Kalau Minumannya Tidak ada Masalah Tapi Adalah Kanungan Karbon Dioksidanya CO2 Karena Karbon Dioksida Ini Memang Larinya Ketulang Ya Jadi Kalau tulang Kan Orang Makanya Orang Yang Sudah Umur 40 Tahun Ke Atas Dianjurkan Untuk Menggunakan Mineral Sium Besi Dan sebagainya Tapi Bukan CO2 Yang Tidak Dianjurkan Kenapa Karena Memang Semakin Umurnya Semakin Tua Biasanya Tulang Itu Semakin Tidak Tahan Jadi Atau Propos Dengan Penambahan Ataupun Karbon Dioksida Itu Memprovokasi Prosesnya Lebih cepat Jadi Kalau dikatakan Benar Satu sisi Dalam Konteks Pengetahuan Itu Benar Karena Memang Memprovokasi Tapi Bukan Karena Alasan Itu Memang Memprovokasi Atau Mempercepat Prosesnya Sama Kayak Gini Anda Mau Masak Apa Misalnya Kacang Kacang Rebus Anda Rebus Kacang Dengan Rebus Kacang Dengan Air Anda Rebus Anda Tambahkan Garam Sedikit Sama 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 Anda Rebus Kacang Tapi Dengan Tambahkan Garam Itu Mempercepat Proses Pemanasannya Dan Meningkatkan Suhunya Sehingga Kacang Itu Lebih Cepat Matang Sama Juga Tadi Sebenarnya Anda Sudah Masanya Kropos Tapi Anda Bingung Sering Karpon Leopsida Atau Sodanya Itu Mempercepat Proses Osteoporosis Kira-kira Seperti Itu Oke Ada Lagi Boleh Silahkan Kalau Mau Bertanya Silahkan Boleh Silahkan Kan Kalau Misalnya Kayak Tadi Minuman Minuman Soft Drink Itu Rata-rata Efek Sampingnya Itu Kayak Ini Apa Apa Kemeningkatnya Kandungan Gula Di Tuguh Jadi Ada Yang Katanya Kalau Misalnya Penyakit Gula Itu Kan Dari Genetik Dari Turunan Jadi Pak Bisa Enggak Kalau Misalnya Nanti Panik Karena Terlalu Banyak Konsumsi Dari Soft Drink Ini Jadi Kadar Gulanya Tinggi Terus Nanti Misalnya Kau Punya Keturunan Itu Yang Bisa Membawa Sifat Itu Bisa Oke Baik Jadi Penyakit Gula Kemudian Asam Urat Osteoporosis Juga Masuk Ada Beberapa Penyakit Memang Itu Turunan Gula Itu Memang Turunan Tetapi Sebenarnya Yang Kita Tidak Punya Turunan Sama Sekali Kita Mengonsumsi Soft Drink Gitu Ya Kita Konsumsi Consumsi Drink Tapi Soft Drink Ini Kan Terjadinya Kita Penyakit Gula Karena Terlalu Banyak Kita Konsumsi Gula Jadi Gula Itu Tidak Bisa Diurai Makanya Kita Rusak Kondisi Kita Nah Sebenarnya Kalau Yang Gen Tetap Gen Jadi Yang Tidak Sakit Gula Pada Umur Tentu Dia Akan Punya Provokasi Untuk Sakit Gula Nah Tetapi Kalau Anda Tidak Punya Gen Sama Sekali Tentang Gula Kemudian Anda Dengan Pola Hidup Yang Kurang Baik Pola Hidup Kurang Baik Itu Misalnya Konsumsi Minuman Minuman Yang Soft Pola Hidup Pola Hidup Dengan Gen Itu Biasanya Seiring Biasanya Contoh Misalnya Kayak Saya Saya Tidak Punya Riwayat Untuk Gula Tetapi Pola Hidup Saya Dulu Sekarang Dulu Saya Konsumsi Soft Drink Jadi Soft Drink Itu Satu Minggu Itu Bisa Satu Pak Sangat Banyak Sekali Satu Hari Bisa Tiga Empat Atau Lima Kenapa Karena Itu Style Gaya Hidup Memang Memang Seperti Itu Karena Saya Lama Tinggal Di Luar Jadi Di Luar Itu Memang Minumnya Soft Drink Dua Pilihannya Kalau Tidak Alkohol Berarti Soft Drink Jadi Saya Lebih Minum Soft Drink Daripada Alkohol Jadi Memang Konsumsinya Intense Dan Banyak Setiap Kuliah Masuk kuliah Jam Misterahat Saya Beli Soft Drink Kalau Nggak Soft Drink Beli Kopi Sebenarnya Dua-duanya Berat Alhamdulillah Mudah-mudahan Tidak Terprovokasi Tapi Itu Nanti Anda Bisa Memperbaiki Dengan Style Kaya Hidup Yang Intinya Kalau Yang Turunan Tetap Turunan Anda Nggak Nggak Menjadi Style Hidup Tapi Kalau Anda Bisa Merubah Style Hidup Mungkin Anda Punya Bawaan Tetapi Mungkin Tidak Seberat Yang Anda Alami Tetapi Anda Bisa Juga Anda Tidak Memiliki Keterunan Terhadap Penyakit Gula Tetapi Gaya Hidup Anda Membuat Anda Menjadi Penyakit Gula Ingat Itu Kalau Anda Jadi Dosisnya Adalah Satu Minggu Itu Sebenarnya Sebaiknya Anda Hanya Boleh Diizinkan Minum Dua Kaleng Per Minggu Dua Kaleng Per Minggu Anda Bayangin Kalau Anda Setiap Hari Anda Minum Lima Kaleng Jadi Itu Yang Diizinkan Sebenarnya Bukan Diizinkan Itu Baik Kesehatan Anda Tetapi Kalau Sudah Lebih Dari Dua Kaleng Itu Adalah Kondisi Yang Tidak Normal Sebenarnya Normal Saja Tetapi Di Dalam Bahan Sobbing Ini Kandungan Yang Terbesarnya Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Gula Yang Kedua Adalah Karbonasi Yang Ketiga Adalah Bahan Pengawet Nah Kalau Minumannya Kan Tahan Lama Anda Bayangin Jus Yang Normal Tahan Buat Pagi Sore Siang Malam Sudah Bisa Minum Lagi Ya kan Anda Bisa Bayangkan Jus Di Dalam Kaleng Bisa Tahan Setahun Yang Yang Pasti Dia Membutuhkan Bahan Pengawet Yang Tinggi Karbonat Atau Lainnya Sehingga Dia Bisa Tahan Lebih Lama Dan Juga Minuman Itu Bisa Dikonsumsi Lebih Daripada Satu Tahun Anda Bayangin Anda Harus Cari Bahan Pengawet Apa Harus Bisa Tahan Sampai Dengan Satu Tahun Nah Jadi Secara Otomatis Anda Minum Sob Drink Juga Anda Minum Bahan Pengawet Secara Tidak Langsung Nah Itulah Yang Menjadi Penyakitnya Provokasinya Menjadi Sebuah Provokasinya Kadar Gula Kadar Gula Kita Ada Batasnya Ada Orang Yang Kadar Gula Sangat Tinggi Sekali Dia Tidak Tumpang Kadar Gulanya Bisa 300 400 Dia Masih Bisa Jalan Itu Kalau Orang Yang Ada Beberapa Yang Kadar Gula 130 Dia Udah Gak Bisa Jalan Lagi Gak Nampak Lagi Matanya Jadi Efek Pertama Sekali Adalah Anda Gak Bisa Melihat Kalau Kadar Gulenya Sangat Tinggi Jadi Fani Jangan Khawatir Yang Penting Adalah Satu Hal Kalau Misalnya Anda Seorang Apa Namanya Terunan Penyakit Gula Cobalah Pola Hidup Ataupun Style Hidup Anda Itu Dirubah Menjadi Lebih Sehat Olah Minum Air Putih Itu Maksimal Nah Kalau Lebih Berarti Anda Menyimpan Penyakit Kedepannya Oke Gitu Ya Pani Ada Lagi Yang Mau Tanya Silahkan Boleh Pertanya Seperti Minuman Isin Tanya Pak Kan Kan Sering Kita Jumpai Di Warkok Warkok Orang Biasa Minuman Kayak Kita Dicampur Sama Susu Nah Menurut Bapak Sendiri Minuman Tersebut Lebih Bermanfaat Atau Malah Lebih Buruk Bagi Sertan Ya Baik Jadi Pada Dasarnya Semua Minuman Itu Baik Ya Kalau Enggak Baik Enggak Mungkin Dikeluarkan Disini Itu Satu Yang Kedua Itu Banyak Sekali Minuman Campuran Seperti Itu Contoh Salah Satu Yang Kamu Bilang Tadi Atau Kalau Dulu Zaman Saya Dikenal Dengan Susu Badak Ya Jadi Kalau Udah Gak Tau Masa Saya Masa Ibu Kalian Mungkin Atau Masa Kakak Kalian Jamannya Mungkin Susu Badak Ya Susu Badak Itu Dari Dulu Zaman Dulu Badak Susu Itu Pasti Kawannya Gak Satu Sisi Susu Itu Sebenarnya Kalau Anda Tanya Sama Saya Susu Itu Baik Atau Tidak Saya Bisa Jawab Tidak Ya Tetapi Kalau Dilihat Dari Kandungannya Jadi Anda Harus Lihat Kandungannya Sebenarnya Susu Itu Sebenarnya Saya Tidak Memilih Merek Tetapi Memang Beberapa Merek Memiliki Konsentrasi Yang Baik Artinya Apa Susu Itu Umumnya Kandungannya Gula Dan Esens Gula Dan Susu Susu Ada Lemak Ada Protein Tapi Terkadang Lemak Dan Protein Itu Tidak Terjaga Dengan Baik Nah Satu Lagi Gula Itu Bisa Menyebabkan Candu Candu Kenapa Coba Lihat Anak Anak Kalau Dikasih Susu Kotak Kecil Dia Minum Susu Pasti Besok Dia Minta Lagi Besok Dia Minta Lagi Besok Minta Lagi Kenapa Sebenarnya Gula Itu Bisa Membuat Candu Sebenarnya Gula Ini Berbahaya Sekali Tetapi Tergantung Lagi Kepada Kita Bagaimana Kita Menganggap Gula Ini Apakah Dia Bentuk Candu Atau Juga Memang Konsumsi Secara Umum Satu Nah Berbahaya Atau Tidak Sebenarnya Berbahaya Itu Kalau Kita Berlebihan Tetapi Kalau Bermanfaat Atau Tidak Kalau Anda Katakan Ke Saya Saya Jawabnya Tidak Kalau Anda Minum Susu Minum Sosu Jadi Kalau Anda Minum Soda Minum Sodanya Aja Tapi Kalau Misalnya Anda Minum Susu Soda Atau Susu Badak Nah Itu Sebenarnya Adalah Untuk Sensasi Aja Sensasi Rasa Dan Juga Membuat Rasa Minum Susu Itu Rasa Lebih Lebih Nikmat Atau Juga Bisa Karena Soda Itu Memicu Jantung Memicu Jantung Atau Peredaran Darah Jadi Sehingga Kalau Anda Suka Malam Biasanya Pesannya Jadi Nonton Bola Ataupun Yang lain Jadi Sehingga Anda Tidak Membuat Anda Kantuk Jadi Menahan Anda Kantuk Melalui Peredaran Darah Yang cepat Nah Itu Efeknya Kesitu Nah Kalau Dibilang Manfaat Berarti Saya Sudah Jawabkan Bahwa Satu Sisi Manfaatnya Ada Tetapi Itu Kurang Baik Kalau Bisa Sebaiknya Apapun Minumannya Memang Harus Anda Minum Minuman Yang Lebih Rasional Salah Satunya Adalah IMDK Air Minum Dalam Masak Atau Air Minum Atau Air Putih Atau Air Mineral Itu Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Yang lain Atau Jus Jus Juga Baik Lebih Baik Lagi Anda Gunakan Jus Jus Yang Alami Dibandingkan Dengan Jus Jus Botol Walaupun Lebih Enak Sama Juga Seperti Teh Sekarang Teh Banyak Sekali Dijual Dalam Botol Dari Bunga Cristantum Dan Lain Lain Banyak Sekali Itu Salah Satu Minuman Kalau Menurut saya Teh Yang Paling Enak Kalau Dalam Pemasan Soft Drink Tapi Kalau Yang Lain Juga Banyak Jadi Silahkan Aja Tapi Kalau Ditanya Bagus Atau Tidak Jawabannya Itu Adalah Sensasi Minuman Saja Kalau Memang Berefek Efeknya Seperti Saya Katakan Tadi Begitu Salman Kira-kira Itu Biasa Anak Muda Yang Suka Duduk Nongkrong Dan Sepertinya Pasti Milih Yang Lebih Menarik Dan Saya Juga Suka Bukan Bukan Hanya Anda Apalagi Ada Minuman Minuman Yang Unik Blue Asian Namanya Boleh Apa Aja Tapi Konsentrasinya Adalah Yang Pasti Kandungan Minuman Yang Memiliki Soda Essence Dan Kandungan Gula Kandungan Gula Ini Banyak Kalau Di Cafe Ataupun Industri Industri Minuman Mereka Akan Gunakan Fructosa Jadi Gulanya Justru Gula Yang Cair Ada Satu Yang Saya Dapetin Saya Nggak Bilang Dimana Tokonya Tapi Di Jambut Ape Itu Salah Satu Rumah Makan Ataupun Tempat Makan Dia Gunakan Aspartam Jadi Pemanisnya Itu Bukan Gula Dia Pakai Jadi Anda Pesan Teh Manis Dia Pakainya Bukan Gula Tapi Gula 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 Rafinasi Kita Bicarakan Gula Rafinasi Jadi Gula Yang Tidak Aman Untuk Tubuh Sebenarnya Mungkin Dia Untuk Diet Boleh Kalau Untuk Yang Sakit Gula Boleh Tapi Dia Gunakan Itu Padahal Langkah Mudanya Dia Pakai Gula Biasa Sudah Sangat Bagus Jadi Lebih Aman Anda Minum Di Warung Kopi Yang Tradisional Dibandingkan Dengan Cafe-Cafe Yang Ada Kalau Nggak Ada Lagi Saya Izin Untuk Buka Kameranya Supaya Kita Bisa Bukti Kuliah Hari Ini Baik Baik Bisa Dibuka Atau Baik Kita Kuto Ya Oke Baik Baik Satu Dua Oke Sedar Terima Kasih Kuliah Hari Sampai Jumpa Nunggu Depan Di Material Lain Juga Tetap Masih Di Kuliah Tentu Nunggu Dupan Kita Akan Belajar Banyak Tentu Yang Ada Dan Juga Oke Saya Tutup Terima Kasih Assalamualaikum Terima Selamat Terima 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 Terima